Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang eksepsi dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Syahrul Yassin Limpo meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk membebaskan dirinya dari tahanan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang eksepsi dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam nota keberatan yang dibacakan, Kuasa Hukum Syahrul Yassin Limpo meminta Hakim membebaskan SJL dari tahanan. Pengacara juga menyebut dakwaan jaksa penuntut umum tidak tepat. Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan pada terdakwa bukan merupakan tidak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselesihan. Syahrul Yassin Limpo berharap agar Majelis Hakim menerima nota keberatannya. Kita tunggu jawaban dan kami siap berproses seperti apa yang seharusnya. Saya berharap eksepsi itu bisa disadur dengan baik inti-intinya. Saya ini mengawali karir saya dari bawah. Saya berjuang untuk negeri, bangsa, dan rakyat. Empat tahun saya kendalikan makanan rakyat di saat COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Kuasa Hukum Syahrul Yassin Limpo mempertanyakan dakwaan jaksa penuntut umum yang dinilai tidak jelas. Termasuk ada dakwaan ke-1, ke-2, ke-3, yang kita tidak tahu Pak Israel itu perannya apa? Menuruh, kemudian memerintahkan, atau menerima, atau sebagai pelaku, kita sendiri kabur. Kenapa harus diklaim seolah-olah beliau ambil dari stafnya? Pertanyaannya, stafnya punya duit apakah sebanyak itu? Kalau sebanyak itu stafnya punya duit, waduh luar biasa tuh. Berarti kan pertanyaan biasanya adalah duit yang diduga diberikan kepada Pak Israel atau siapapun yang mereka klaim itu, itu adalah duit negara atau duit pribadi. Nah itu juga masih harus jelas, kan tidak jelas. Kalau duit negara berarti jatuhnya korupsi. Kalau korupsi, mana orang-orang yang mesti bertanggung jawab? Tidak ada semua. Mantan Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo didakwa melakukan pemerasan 44,55 miliar rupiah dan menerima gratifikasi lebih dari 40 miliar rupiah selama periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Tindak pidana dilakukan bersama dua anak buahnya di Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kementerian Pertanian H25